Pada kesempatan ini kita akan belajar materi lanjutan tentang evolusi manusia Fokus kita pada materi ini lebih ke jenis-jenis manusia purba yang terdapat di beberapa benua Nah seperti biasa, siapkan buku catatan kalian dan silahkan mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam video pembelajaran berikut ini Melalui tinjuan genetika, paleontropolog dan antropolog kemudian menyempakati bahwa kemunculan awal manusia dimulai dari bunuh Afrika Kemunculan awal kelompok ini kemungkinan hanya berjumlah sekitar ratusan orang yang kemudian digolongkan ke dalam genus Homo sapiens Mereka mulai meninggalkan Afrika untuk kemudian menyebar ke seluruh dunia pada sekitar 100 ribu sampai 70 ribu tahun yang lalu Kelompok kecil manusia inilah yang selanjutnya diyakini menjadi cikal bakal dari 7 miliar keturunannya yang menyebar di seluruh bumi Temuan artefak di Malakunanja, bagian utara Australia dan beberapa fosil di Danau Mungo, Australia bagian Tenggara Menunjukkan manusia modern sampai di bunuh ini mengikuti arah pantai sepanjang Asia Selatan dan mencapai Australia pada sekitar 50 ribu tahun yang lalu Keturunan mereka kini adalah orang-orang Aburgin yang hingga kini masih tetap terisolasi secara genetik Para paleontropolog menyatakan penduduk Eropa datang dari Afrika Utara melalui Levan Namun anehnya, data genetika memberikan petunjuk bahwa orang-orang Erosya bagian Barat memiliki kemiripan dengan orang-orang di India Hal ini kemungkinan karena ada juga migrasi dari Asia yang diperkirakan masuk ke bunuh ini pada sekitar 40 ribu sampai 30 ribu tahun yang lalu Bagaimana kemudian kelompok Homo Sapiens atau manusia modern sampai ke Indonesia dalam pengembaraannya? Hasil pengujian DNA terhadap fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia menunjukkan antara 60 ribu sampai 40 ribu tahun yang lalu Telah terjadi migrasi manusia memasuki Indonesia dari daratan Asia Yang sisa keturunannya masih dapat kita jumpai di Papua dan Alor Para alilinguistik menyatakan sekelompok orang yang memiliki bahasa yang sama pada umumnya juga berasal dari nenek moyang yang sama Sebagai contoh, orang-orang di Alor dan Papua menggunakan akar bahasa Malenisia Pada 1924, Raymond Hart, guru besar dari salah satu universitas di Johannesburg, Afrika Selatan Menemukan pacahan tangkora dan rahang bagian bawah manusia di sebuah pertambangan kapur di Taung Tanjung Harapan Fosil dari seorang anak yang diperkirakan berusia sekitar 5-6 tahun ini Kemudian diberi nama Australopithecus africanus atau kera dari Afrika Selatan Manusia yang masih sangat menyerupai kera ini diperkirakan hidup pada sekitar 3 hingga 2 juta tahun yang lalu Tingginya sekitar 1,5 meter dan dapat berdiri dengan 2 kaki dengan volume otak antara 450-600 cc Masih hidup secara nomadan dan banyak hidup di hutan-hutan lembab Afrika Selanjutnya, paleontolog Robinson dan Robert Brom menemukan fosil lainnya dengan ciri yang hampir sama Hanya saja memiliki postur tubuh yang lebih besar Makhluk yang tampaknya masih semarga dengan Australopithecus africanus ini Kemudian diberi nama Australopithecus robustus Australopithecus robustus hidup antara 2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu Ciri-cirinya mempunyai tulang rahang dan gigi yang kuat Wajah datar, tulang alis yang menonjol, dan volume otaknya 525 cc Selain itu, ditemukan Australopithecus boisei Yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan Australopithecus robustus Mereka mungkin berasal dari jenis yang sama dengan lokasi penemuan yang berbeda Selanjutnya, Louis Lecky yang mengadakan penelitian di lembah Olduvai Pada 1931 menemukan fosil lainnya yang diperkirakan hidup antara 2,5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu Sebuah fosil manusia dari genus Homo yang kemudian diberi nama Homo habilis Homo habilis adalah sebutan bagi manusia purba Yang telah mempunyai keterampilan dan pandai menggunakan tangannya untuk membuat alat Ciri-ciri fisiknya memiliki rahang dan geraham yang besar dan kuat Tidak memiliki dagu, tulang alis yang tebal, dan memiliki bentuk tongkora yang panjang dan rendah Pada 1999, seorang palantropolog dari Ethiopia yang bernama Ziri Senai Menemukan tongkora hominidai purba yang masih bayi dan dalam bentuk yang sempurna di lembah Aftar Ukuran tongkora hanya sebesar kepala monyet Tetapi kening dan gigi tariknya yang lembut meyakinkan Ziri Senai bahwa ini adalah tongkora hominidai kecil Keyakinannya semakin bertambah karena di sekitarnya ditemukan kumpulan tulang iga yang kecil-kecil Dan tulang belakang yang berlubang-lubang Selain itu, ditemukan serangkan gigi susu dan gigi dewasa yang belum tumbuh dengan lengkap Hal yang paling menarik adalah ditemukan juga tulang hyoid yang mempunyai fungsi penting terhadap kemampuan berbicara Fosil rudolfensis yang ditemukan di Kobi Fora, Afrika Timur di Danau Rudolf, Kenya Diperkirakan hidup pada sekitar 2,4 juta tahun yang lalu Manusia ini juga diyakini pernah hidup dan tinggal dalam waktu yang cukup lama selama jutaan tahun di sekitar Danau Turkana yang sekarang dikenal dengan Kenya Ia berbadan tegap dan mempunyai volume otak yang lebih besar dari pendahulunya Selanjutnya adalah Homo Aegaster Diberi nama Homo Aegaster karena dianggap sebagai manusia pandai Hidup antara 1,9 hingga 1,4 juta tahun yang lalu Homo Aegaster memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan jenis Homo Erectus Jejak arkeologi dari jenis manusia perubah Homo Naledi Ditemukan di Gua Dinaledi di dekat Johannesburg, Afrika Selatan Oleh 2 orang arkeolog bernama Stephen Tucker dan Rick Hunter pada tahun 2013 Tulang manusia ini ditemukan di sebuah ruangan gua Yang dapat diakses melalui cerobong gua yang sempit yang berjarak hampir 10 meter dari mulut gua Hingga saat ini, sebenarnya masih merupakan teka-teki yang belum terpecahkan tentang genus Homo atau manusia modern Penelitian tentang Homo netherthal telah diawali pada tahun 1856 Ketika itu, sejumlah pekerja tambang batu gamping yang berjarak sekitar 13 km ke arah Dusseldorf, Jerman Menemukan sejumlah tulang manusia Di gua yang berada di lembah nether ini, mereka menemukan tempurung kepala dengan tulang pelipih yang menonjol Sejumlah tulang tangan dan tulang kaki yang tebal Sejak temuan ini, sebutan Homo netherthal digunakan untuk temuan-temuan selanjutnya Tenggor netherthal memiliki tempurung yang rendah Hingga mampu menampung otak dengan volume yang lebih besar daripada otak kita sekarang Kehidupan mereka masih sangat bergantung pada hasil buruan jenis mamalia Seperti guda, rusa, bison, dan sapi Namun mereka juga makan tumbuh-tumbuhan Bahkan ditemukan juga sisa-sisa kulit kerang Yang mungkin menjadi makanan utama bagi mereka yang tinggal di dekat laut tengah Hasil temuan fosil menunjukkan mereka hidup secara berkelompok Meskipun demikian, tampaknya mereka belum mengenal pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan Tuntutan terhadap kebutuhan kalori yang tinggi Terutama dalam menghadapi musim dingin yang ekstrim Telah membuat perempuan dan anak-anak diikutsertakan dalam kegiatan berburu Pekerjaan keras dan bahaya yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak Dibuktikan dengan banyaknya bekas patan tulang yang terlihat di tangan dan kepala fosil netherthal dari jenis ini Interaksi sosial telah memberikan homo netherthal rangsangan pada otak Untuk kemudian mendorong kemampuan berbicara Meningkatkan ahli pengatuan antar generasi dan mewariskan keterampilan bertahan hidup Jejak terakhir netherthal diperkirakan pada sekitar 28.000 tahun yang lalu Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah temuan dari sisa-sisa tungku perbat Termasuk mata tombak dan pengerik batu Serta sisa-sisa buah pinus yang terbakar Hasil analisis dari susunan lapisan bebatuan dalam buah Telah menentukan usia artefak tersebut Mengapa kemudian homo netherthal secara berangsur-angsur dinyatakan menghilang? Ahli biologi evolusioner Cliff Finlayson Menyebutkan antara 30.000 hingga 23.000 tahun yang lalu Telah terjadi zaman es yang terdingin Bahkan terjadi periode terdingin yang hebat dan berlangsung secara terus-menerus selama 3 tahun Hal tersebut menjadi salah satu penyebab homo netherthal tidak lagi mampu untuk bertahan hidup Netherthal mendominasi wilayah Eurasia selama hampir 200.000 tahun lamanya Manusia jenis ini memiliki ciri-ciri fisik bertubuh besar, pendek, dan kekar Bertubuh sekitar 84 kg dan batang hidung besar serta mancung Dari penelusuran temuan fosil yang lain Mereka ternyata menyebar hingga keluar Eropa Seperti di sepanjang tepi laut tengah di selatan Dari selat Gibraltar hingga Winani dan Irak Ada pun di utara mereka menyebar hingga ke Rusia Di barat sampai ke Inggris Bahkan hingga mendekati wilayah Mongolia di timur Para ilmuwan memperkirakan populasi netherthal di Eropa Barat mencapai 15.000 jiwa Pengganti Homo netherthal adalah Kromagnon Yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari pendahulunya Hal ini dilihat dari sejumlah peninggalan hasil kebudayaannya Selain mengembangkan kebudayaan, mereka memiliki cara hidup yang lebih baik Mereka hidup dari berburu Tetapi mungkin merupakan pemburu yang paling ahli pada zamannya Ia kuat, cerdas, dan memiliki peralatan berburu yang lebih lengkap Seperti ketapel, pisau, hingga lembing Mereka juga mempunyai cara-cara untuk membuat jerat yang digunakan Untuk menjerat binatang buruan kecil Mereka juga menyiapkan lubang perangkap untuk binatang yang lebih besar Selain itu, mereka telah mampu menjahit pakaian dari kulit binatang Meskipun buatannya masih sangat kasar dan sederhana Sama halnya dengan Homo netherthal Mereka adalah penghuni gua dengan jumlah kelompok yang besar Kehidupan mereka adalah seminomadan Mereka mampu mendirikan perkemahan Perkemahan dapat memberikan perlindungan kepada mereka pada musim yang sangat dingin Caranya adalah dengan membuat ruang yang terpendam di bawah tanah dalam kemah mereka Untuk melindungi mereka dari udara yang sangat dingin Tak jarang, mereka juga membangun gubuk yang berbentuk kubah Selanjutnya, ditutup dengan kulit binatang dan lempengan tanah yang dicampur dengan rumputan Sehingga mampu meredam dampak cuaca yang buruk Fasil kromagnan pertama ditemukan pada tahun 1940 di daerah Dordogne, Perancis Ditemukan secara tidak sengaja oleh sekelompok anak-anak yang sedang bermain di situs perubat tersebut Mereka mencari anjingnya yang terperosok ke dalam lubang bekas pohon yang tumbang Ketika mereka menuruni sebuah celah yang sempit Mereka menemukan sebuah gua besar dengan panjang mencapai puluhan meter Dindingnya dipenuhi dengan lukisan kuda, rusa, dan bison Lukisan berwarna ini masih dalam kondisi yang baik Dan gua ini kemudian dikenal sebagai gua Lascaux Kromagnan memiliki kemampuan seni yang luar biasa Seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat Mereka juga telah mengenal cara-cara penguburan dengan menyertakan bakal kubur Selain itu, mereka telah memahami organisasi kemasyarakatan Seperti mengenal adanya pemimpin Serta kedudukan seorang syaman dalam upacara ritual Situs lukisan yang ditemukan di dalam gua-gua Diperkirakan mulai dibuat sejak 28.000 hingga 10.000 tahun yang lalu Situs lukisan tidak hanya terdapat di gua Lascaux Tetapi juga di gua-gua lain di Perancis Sebagai manusia pemburu binatang Lukisan-lukisan Kromagnan banyak berhubungan dengan berbagai jenis binatang buruan Baik yang besar maupun yang kecil Ada juga lukisan yang bentuknya aneh Seperti manusia berkepala binatang atau burung Hal ini mungkin berkaitan dengan hal-hal yang magis Yaitu dilukis untuk mendatangkan kekuatan magis Yang dapat membantu mereka memperoleh hasil buruan yang banyak Dan menghindarkan mereka dari bahaya Hal ini menandakan Kromagnan telah memahami adanya kekuatan di luar diri manusia Baik yang bersifat baik maupun buruk Yang selalu membayang-bayangi kehidupan mereka Oleh sebab itu, mereka melukisnya dengan harapan dapat terhindar dari kemalangan atau kematian pada saat berburu Hal ini pula yang kemudian melahirkan adanya sistem kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih besar di luar diri mereka Selain berburu, Kromagnan telah mengenal dan mulai mengembangkan kegiatan bercocok tanam awal Mereka juga melakukan penangkapan ikan pada musim tertentu Ditemukannya kerangka manusia yang berusia sekitar 12.000 sampai 13.000 tahun yang lalu Oleh Alberto Nawadi Guayukatan Telah mengungkap jejak sejarah dari manusia awal Amerika Kerangka perempuan tersebut diberi nama Naya Yaitu nama pria air yang terdapat dalam mitologi Yunani Berdasarkan penelitian lebih lanjut, ternyata merupakan kerangka dari manusia yang menjadi penduduk awal Amerika Dari hasil penelitian terhadap fosil paleo Amerika ini Disimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang keras Empat dari sepuluh fosil laki-laki yang ditemukan mengalami retak atau patah pada tulang tangkoraknya Patah tulang tersebut tampaknya bukan karena kecelakaan berburu Tetapi lebih sebagai akibat perkelahian Kaum perempuannya memiliki tubuh yang lebih kecil dan ditemukan juga indikasi kekurangan gizi Selanjutnya, bukti arkeologis juga menunjukkan manusia purba Mulai menetap di Amerika sekitar 15.500 tahun yang lalu Bukan 13.000 tahun yang lalu seperti yang diduga sebelumnya Disamping itu, kemajuan analisis DNA yang didasarkan pada temuan di situs Anzis Montana Barat Memastikan juga bahwa nenek moyang manusia modern Amerika memang berasal dari Asia Fosil homo pekinensis ditemukan oleh Davidson Black Dan Fras, Was, dan Reis pada 1929 hingga tahun 1980 Dari hasil penelitian, diperkirakan manusia ini hidup pada sekitar 200.000 sampai 400.000 tahun yang lalu Di Gua Chokotien yang berlokasi sekitar 40 km dari Beijing sekarang Struktur tubuhnya menyerupai Pt. kontropus erectus Dengan volume otak antara 900 sampai 1200 cc Sudah mendekati kapasitas otak manusia sekarang yaitu 1400 cc Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!